Ya ampun, ada sobat otan dalam kondisi darurat Sub, cepat tolong ikan koi itu keluar dari bola Sundulan yang bagus kawan Jangan biarkan ikan-ikan kecil itu terkungkung di dalam sana Otan yakin kamu pasti bisa Terakuk, akhirnya bola itu terbuka What? Loh, kenapa mulut kamu juga ikutan terbuka dan makan ikan ini tesak? Ternyata kamu bukan mau bantuan otan agar ikan koi itu bebas Tapi karena kamu udah gak sabar untuk melahapnya kan? Wah, ada agen di balik ekwarium Alias, ini dia nih pelaku utamanya Agen otan satu ini memang sengaja nih teman mau kasih makan ikan predator kesayangannya Sekalian mau buktiin ke otan dan teman di rumah kalau ikan satu ini sangat tanggap pada benda bergerak Makanya si kakak cantik mengisi bola dengan makanan favoritnya bebas Yuk, coba kita lihat sekali lagi kegarangan sobat otan saat memburu mangsanya Lihat teman, saat bola mulai tenggelam Semua mata si pemangsa itu tertuju pada ikan koi yang terperangkap dalam bola Gak pake jaim Pibas langsung menyambar bola tersebut Ikan pemangsa satu ini memang terkenal ganas terhadap benda asing Ia akan terus mengejar benda tersebut Pengelihatannya memang cukup oke saat melihat mangsa Pasti bakal dipepet terus sampai dapet Nah kan, gak butuh waktu lama Ikan kecil itu sudah selamat masuk perut pibas Oke oke, buat yang dari tadi salvok alias salah fokus sama agen otan Sekarang otan kenalin deh ke teman-teman semua Hari ini otan ditemenin sama kak Yesi si pecinta ikan predator alias pemangsa Kalau yang melihara cantik begini sih ikannya bisa jinak semua deh kak Sudah cukup kenalan sama onernya Sekarang otan kenalin juga nih sama peliharaannya Inilah teman yang namanya peacock bus Atau yang akrab disebut dengan pibas Ikan predator air tawar ini punya julukan unik loh Yaitu roket berwajah manusia Hihihi Yaps, karena kegesitan pibas dalam berenang sangat lincah dan cepat seperti roket Ia juga memiliki sirip atas dan dahi yang berwarna hitam membuat pibas terlihat seperti manusia Hihihi Teman, peacock bus berasal dari perairan benua Amerika Tepatnya menyebar di sungai Amazon Lalu ke Brazil, Colombia, Guyana dan menyebrang hingga ke Peru, Ecuador dan Asia seperti Singapura dan Indonesia Sebagai salah satu ikan hias terbesar dari famili Cichlidae Pibas terdiri dari 15 jenis ikan dengan karakter yang berbeda-beda teman Nah, kalau yang ini, peacock bus jenis monokulus Si jenong ini bukan karena abis menabrak akwarium ya teman Hihihi Tapi ini salah satu cara untuk membedakan jenis kelamin pibas Semua jantan pibas monokulus pasti punya benjolan di dahinya Jangan-jangan kamu mau saingin ikan luhan sob Hihihi Teman, salah satu ciri khas lainnya dari ikan ini ialah bentuk mulut bawah yang lebih maju Mereka punya mulut yang besar serta rahang yang kuat untuk melahap para mangsa Peekok bus juga bukan hewan yang teritorial ya teman Tuh, lihat aja mereka bisa hidup akur bersama ikan lain ya Dengan syarat, tetangga di sekitarnya juga punya badan yang sama besar Agar gak jadi santapan pibas Hihihi Oh iya teman, ikan hias air tawar ini juga punya penglihatan yang baik loh Meski hidup dalam air, tapi pibas jago banget berburu makanan Ia cenderung mengejar mangsa daripada menunggu makanannya datang Daya tarik ikan hias ini juga terletak pada warna tubuhnya loh Gradasi warna kuning dan orange menyelimuti tubuh bagian bawah hingga kesirip Dan yang bikin nilai jual pibas semakin tinggi di pasaran Terletak pada corak hitam vertikal pada tubuhnya Tapi tahukah teman, kalau warna corak Sobatotan ini bisa dipengaruhi oleh background aquarium atau warna di sekitarnya? Jika ia dikelilingi dengan warna gelap seperti hitam, maka warna pada coraknya akan semakin tajam terlihat Lihat teman, ini pikok bus yang sama Sudah otan pindahkan ke dalam aquarium background putih Wow, hanya butuh waktu satu malam aja loh corak Sobatotan ini jadi lebih pudar Cakep Tuh, makin jelas kan perbedaannya Semakin lama ia berada pada warna terang, coraknya juga bisa semakin pudar Selain faktor latar belakang, tanda pada pibas dipengaruhi juga oleh kualitas air, makanan, dan faktor genetik Semakin tegas warna dan bentuk corak, maka semakin mahal nilai dari seekor pikok bus Mantep! Teman di rumah masih penasaran sama kegarangan Sobatotan saat berburu mangsa? Kebetulan nih, kak Yesi masih mau kasih pibas makan Tapi kali ini kita coba pakai kodok yuk Kira-kira dia mau gak ya? Sesuai julukan ya, secepat roket, pibas berusaha menangkap si kodok Takisop! Waduh, ternyata susah juga nih untuk melahap kodok Teman, di habitatnya pikok bus memang makan makanan hidup Karena ia peka terhadap benda bergerak dan melatih naluri berburunya Nah, pakan yang kayak gini nih bikin Sobatotan gregetan nangkapnya Oh iya, meski Sobatotan ini jagoan soal makan Tapi ada salah satu jenis pibas yang rentan mati karena sakit di bagian pencernaan lho Dari tadi Otan sudah ngejelasin soal kegesitan pikok bus dalam berburu makanan Ia juga terkenal sebagai ikan predator air tawar yang rakus Tapi gak afdel kalau Otan gak kasih tunjuk perbandingan dengan ikan predator yang lain Masih dibantu sama kak Yesi nih Pembuktian kali ini dengan memberi umpan sebanyak 10 ekor ikan kecil Kira-kira kelompok pikok bus yang berjumlah 5 ekor dapat menghabiskan makanan dalam waktu berapa menit ya? Sudah siap semuanya? Mari kosongkan lambung untuk menyantap hidangan All You Can Eat dari Otan Itadakimasu guys Ikan koi pertama langsung disambar dengan ganas Wow gesit banget kan pergerakan mereka Luar biasa Cakep Kurang dari 10 detik 6 ikan koi sudah dibabat habis Musik Musik ться